cakep nih kita bawa yang ini aja dah ini bisa digantung buat ditembak buat ditempelnya bisa jadi lebih cantik lor nih on video ini yang anggrek tirai nya anggrek tirai jadi cakep menjuntai kebawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kebun tetangga channel kali ini saya mau reporting ke pot unik yang berikutnya kita bikin dari tempat kosmetik atau dari keranjang semperserba guna sebelumnya saya sudah bikin yang seperti ini pot dari keranjang ini untuk tipe yang digantung pakai gantungan kali ini saya mau bikin yang tipe ditempel ini ada cantolanya buat ditempel di dinding dan belakangnya rata ya belakang rata kalau kedepannya bulat jadi ini pas buat ditempel di dinding untuk anggreknya saya pakai dua macam ini anggrek dendrobium satu dendrobium ini nih gigant ya nah ini anggrek tirai anusmum ini pakai anggrek tirai satu dan satu lagi untuk pakai yang ini nih ini ada oncydium oncy tipenya ke atas ya kalau ini kan ke bawah menjuntai cara membuatnya mudah dan untuk mendapatkan ini murah meriah cukup terjangkau mungkin lebih mahal dari pot anggrek yang biasa tapi jadinya tak kalunik dan cantik banget kalau menurut saya ya dan caranya cukup mudah banget tinggal di tekan aja tombol subscribe nya buat yang belum subscribe dan jangan lupa di like juga di like dan di share jika teman-teman punya yang seperti ini tempat kosmetik atau tempat serbaguna ini bisa dipakai juga untuk pot anggrek ini pembelinya jangan dari tempat pot anggrek karena ada yang jual oleh yang seperti ini penjualnya di tempat perabotan rumah tangga atau di tempat pot plastik biasanya ada dan harganya cukup terjangkau murah meriah harga 5.000 rupiah sampai 10.000 tergantung toko yang jualnya dan saya dapatnya disini nah ini dur kita cari pot buat anggrek ini tempat pot plastik tapi bisa kita cari nih buat anggrek ada beberapa pilihan nah banyak nih buat yang gede kalau buat yang kecil bisa ini harganya terjangkau udah mungkin lebih mahal dari harga pot anggrek tapi jadinya bekal cakep ini gocengan dari bandrol kalau beli dua atau tiga bisa lebih murah atau banyak mah yang juga sama nih berapa ini 10 10 ewu yang ini cakep nih kita bawa yang ini aja dah ini bisa digantung buat ditembak buat ditempelnya bisa betul yang ini aja dua cukup dah jangan banyak-banyak luar bandar atau kebanyakan yang ini juga bisa saya udah pakai yang ini yang seperti ini buat pot yang lebih besar juga ada nih reddy ini yang begini juga bisa keranjang-keranjang begini buat pot anggrek atau yang lainnya nanti kita cari lagi yang lebih unik ini tempatnya begini ya kalau mau beli pot seperti tadi di tempat yang seperti ini yang menjual barang-barang dari plastik kalau di tukar anggrek saya jamin nggak ada ini jarang yang jual begini hampir tidak ada kalau di tempat khusus pot ini tempatnya khusus pot plastik dan yang lain-lain untuk pot seperti ini ini kan ada gantungannya dan gantungannya agak diem jadi kita harus usahakan santolan ininya hanger atau gantungannya di posisi diam jadi kita ganjel aja dulu pakai apa aja yang sekiranya biar ini diam kebetulan saya banyak pokok chip buat media tanam pakai ini aja bisa terganjal di sini biar diem intinya ya pakai apa aja boleh yang pentingnya biar pesisinya seperti ini diam kalau gak diem nanti susah nantolinnya biar lebih paten ditambah lagi lem kita lem aja biar lebih kuat kasih lem power glue atau lem instan ini biasanya lebih cepat kering biar X instan kita lem aja kasih lem nanti kan dia posisinya diam seperti ini kalau ini bebas kalau yang atasnya akan bisa diputar-putar gini tapi yang penting bawahnya diam udah diam alternatif lainnya jika gak mau seperti ini ini bisa dicopot aja sekalian kalau pakai ini kurang bagus dur kalau seperti ini posisinya nih yang dicopot aja sekalian alternatif yang lainnya dicopotin ditambahin kawat atau paku atau apa aja yang penting seperti ini nantinya si paku nyantol kesini masuk kesini untuk pakunya udah gini aja cukup untuk yang seperti ini untuk ansidium tinggal dimasukin aja anggreknya media tanahnya dulu ya tarik poting dari sini kita tambahkan dulu media tanam pot seperti ini khusus anggrek epipit kalau anggrek tanah kurang bagus dan untuk media tanamnya boleh pakai apa aja yang penting untuk anggrek epipit jangan pakai tanah kalau epipit nantinya busuk boleh pakai sebut kelapa arang boleh atau apa aja yang biasa dipakai untuk anggrek epipit nah gini aja tutup ini udah ada lubangnya dibawah kalau mau ditambah lubang nggak apa-apa nggak masalah enggak pun enggak ditambah lubang nggak apa-apa ini karena udah ada lubangnya nah sudah jadi tinggal satu lagi kalau untuk anggrek tirai kan dia tipenya menjuntai jadi kita potong bagian depannya biar gak menghalangi ya kita bongkar dulu kosmetiknya nah seperti ini ini kan ada bekas sambungan tadinya kita bisa potong di sini biar gampang memotongnya pakai gunting yang cukup besar biar gampang potongnya kalau bisa pas sambungan ini biar mudah kalau misalkan susah bisa pakai gergaji gergaji besi pas itu bisa bisa gede gergaji potong seperti dua pertiga aja sudah sisakan satu pertiga bagian jangan dipotong semua habis dipotong begini ini kita tekuk ke bawah biar gampang dibakar dulu sedikit bagian ininya kita bakar dulu biar memudahkan yang memudahkan yang menekuk kalau gari bakar susah nekuknya nanti balik lagi-balik lagi ini sudah jadi sudah seperti ini tinggal kita masukin anggrek tirainya nah ini nih kebetulan saya ada anggrek tirai posisinya di bekas ini sebut kelapa kita pindah ke sini repotin ke tempat yang lebih unik tempat baru kalau dia pakai seperti ini lor nanti dia ada buat nahan ini nahan batangnya biar lebih bagus dah lebih gampang tak buka dulu kalau yang seperti ini ini kan keiki ini boleh dipotong kamu dulu nanti udah panjang tempelin negeri di sini atau di tempat yang lain boleh untuk perbanyakan atau bisa juga dirapatin aja begini biar nantinya dia langsung berakar di sini biar rimbun nantinya ditambahkan dulu ya media tanamnya media tanam yang tadi saya potong biar rata media tanamnya untuk anggrek ini bisa pakai papan pakis bisa pakai sebut kelapa juga bisa ini aslinya nempel di pohon kalau di habitatnya ya dia nempel di pohon untuk anggrek-anggrek seperti ini tinggal digantung atau ditempel di tembok nah ini sudah jadi jadi lebih cantik lor nih onisidium nanti kalau sudah buat bunga cakep asli rimbun nama meriah dah warnanya kuning cerah kalau yang ini kalau nggak salah ya kuning saya belum berbunga ini yang anggrek-anggrek terai-anggrek terai jadi cakep jantai kebawah kalau untuk yang ini kan belum nempel mainnya nih nah pakai kebis begini kalau dia udah nempel jadi cakep menjadi sini beberapa tangkai bawah ngejuntai gen rimbun makin mantap hasilnya sekian aja dulu sebentar ada saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax